Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa Jedengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk Menerapkan kemudian Mempercayai segala sesuatu yang ada Di video ini, oke Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya Terima kasih orang baik Jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan juga salam jumpa Untuk para subscriber Berbik tulus ofisial Dimanapun kalian berada ya Alhamdulillah ketemu sama Mas terlagi di kesempatan hari ini Edisi ke-12 Juni Juli 2022 Kenapa sih Juni, Juli itu selalu Ngucapinnya selalu bentrok Selalu kadang-kadang Salah menyampaikan gitu ya Selamat pagi Siang, seri, dan juga malam Untuk para subscriber Berbik tulus ofisial semuanya Untuk yang pertama Kalian nonton video ini Mas terlalu ucapkan salam Kenal Jangan lupa langsung di subscribe Dihidupkan tombol loncengnya juga Dan juga buat kalian Sudah sering bolak Balik ke sini Mas terlalu ucapkan Selamat datang kembali Jangan lupa dibantu like Di share, di komen Dan satu lagi Minta sedekannya Dengan tidak men-skip iklan ya Mas terlalu ucapkan Selamat bergabung Untuk semuanya saja Dari dalam sampai luar negeri Pokoknya tanpa terkecuali Semoga dalam kondisi yang baik Yang di Indonesia juga baik Yang di luar negeri Juga semuanya baik ya Meskipun menyimaknya Mungkin beda-beda Ada yang pas lagi siang hari Ada yang pas malam hari Tayangnya di sini jam berapa Ditontonnya jam berapa Di sana ya Jadi ada beberapa hal Yang mungkin Agak sedikit berbeda Tapi terima kasih Kalian selalu menyimak Dan juga men-support Mas Tulus dengan Ya setidaknya menonton videonya Meskipun kalian tidak mau Apa Tidak mau Men-sedekahkan iklan Juga gak apa-apa Tapi intinya terima kasih Sudah mau menonton video ini ya Semoga video-video Mas Tulus bermanfaat ya Saya mau ucapkan dulu Selamat pagi Siang sudah dan juga Pertama pada subscriber Big Tulus Oficial semua Hari ini mau bahas apa Mas Tulus Aku pengen bahas yang lagi viral sekarang Soal penangkapan Salah satu ustad Yang putra Dari salah satu Pemimpin pondok pesanti Yang ada di Jombang Nah aku pengen bahas itu Dari segi pandangku sendiri Nanti ada Ada edukasi yang pengen Aku bagikan ke kalian juga Mengenai Apa namanya Mengenai beberapa hal Yang mungkin saja Dialami sama si Si tersangka Gitu ya teman-teman Jadi banyak banget yang sudah minta Ayo dong Mas Tulus Angkat Ternyata teman-teman Aku juga sempat lupa Kalau gak ada yang ingatkan Jadi beberapa bulan Atau beberapa bulan yang lalu Mas Tulus bikin video Yang mengatakan Kalau akan ada Beberapa pondok pesantren Yang justru akan Menzolimi Santri-santrinya Atau santriwan-santriwatinya Yang diakibatkan oleh Guru atau Oknum Ustadz yang Cabul Atau yang mencabuli mereka Atau memperkosa dan lain sebagainya Nah ini beberapa hal Yang sudah Mas Tulus bahas Ternyata di video sebelumnya Di beberapa bulan yang lalu Dan teman-teman Ngingetin lagi Mas Tulus percaya atau tidak ya Mas Tulus dulu pernah menyampaikan Soal ini dan Sekarang betul-betul terjadi Dan viral Ya Nah makanya banyak teman-teman Yang minta Mas Tulus bahas ini Makanya Mas Tulus akan bahas ini ya Tapi sebelumnya Mas Tulus ingatkan lagi Bahwa teman-teman Untuk membantu kegiatan baik Big Tulus ofisial Untuk berbagi nasib box Di setiap akhir bulannya Di Jumat Di akhir bulan Juli 2022 Mas Tulus akan Membantu lagi Membagikan sedikit rezekinya lagi Membantu berbagi nasib box lagi Nah teman-teman Mas Tulus ketuk pintu hatinya Untuk membantu kegiatan baik ini Silahkan transfer Minimal 1 nasib box itu 12.000 rupiah Maksimalnya terserah kalian Transfernya kemana Mas Tulus ke kolom Deskripsi dulu Ada nomor rekening Biar di atas nama Tulus Atau transfernya minimal 12.000 Selebihnya terserah kalian Unlimited ya Di kolom deskripsi juga ada Nah buat teman-teman Yang pesan minyak bidara Sementara waktu Cuma hanya bisa Mas Tulus kirim Satu PC satu orang Jadi ada beberapa PC Yang memang Mas Tulus sediakan Dan teman-teman masih mau pesen Caranya mudah SMS langsung Eh sorry Whatsapp langsung Ke nomor Whatsapp Yang ada di kolom deskripsi Yang 0857 Sekian-sekian Itu khusus Buat pemesanan minyak bidara Kalian bisa langsung Whatsapp ke situ Kirim nama Alamat Nomor HP Kemudian alamat lengkap Sementara waktu satu orang Hanya ke bagian satu ya Teman-teman Tidak bisa lebih Karena posisinya Barangnya langka Barangnya susah Ya Langsung ke situ aja Oke Kasiatnya apa saja Untuk berbagai macam jenis penyakit Untuk gatal-gatal Pegal-pegal Kemudian juga Wabil khusus lagi Untuk rukiah mandiri Untuk tubuh kita Yang mungkin Merasa dirinya Ada gangguan Dalam tanda kutip Gangguan jenis dan sebagainya Nah bisa mengkonsumsi itu Siapa tahu bisa merubah Lebih baik lagi Amin ya Terima kasih untuk yang sudah Bantu sedekan nasib Terima kasih juga untuk yang sudah pesan minyak pidara Sudah nyawar juga Terima kasih banyak Ini Mas Tulus yang mendoakan Kalian yang sedekah ya Mas Tulus doakan Semoga Allah tukar rezekinya Lebih melimpah lagi Amin ya Allah Ditukar dengan kesehatan Ditukar dengan nimudahkan Sekelarusan baiknya Yang sedekah Tapi yang Yang sedekah Kemudian beliau berdagang juga Semoga dilariskan dagangannya Amin Dan semoga Sedekahnya yang jenengat tadi Membuat Apa yang sedang jenengat niatkan Sekarang Hajatnya Allah Kobul semua Amin Allah terima pahalanya Allah sampaikan sesuatu dengan apa yang jenengat niatkan Amin Ya Allah Terima kasih ya orang baik Oke Waktunya sudah mepet Mas Tulus Sudutnya mendekati sama Azan Asyar soalnya Jadi nanti Mungkin video ini Kalau memang Tidak terlalu panjang Akan di cut Dengan lanjutan lagi Atau mungkin akan terpentok Dengan Azan Asyar Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman ya Repot banget hari ini Oke Jadi kasus ini sebetulnya viral Sudah beberapa bulan yang lalu Sebetulnya Tapi Sempat dinaikkan oleh salah satu stasiun TV Di tahun 2019 Karena Kasus ini terjadi dari tahun 2017 Mohon maaf kalau saya salah 2017 Dan 2019 itu sudah Sekitar bulan Oktober Sudah mulai dinaikkan kasusnya Kemudian Dari Polres Atau Kemudian pindah ke Polda Dan sekarang Polda Jatim yang memegang langsung Yang memegang kendali langsung Dan itu Sering banget dilakukan pemanggilan Tapi tidak Tidak berhasil Karena Ada halangan Dari Orang tua Dari si tersangka Kemudian yang Yang notabene Dia adalah Apa Kiai besar Anak-anak-anak Jadi Dia selalu menghalangi Pihak kepolisian Dia menyampaikan Bahkan aku sempat ketawa Ketika beliau menyampaikan Demi ini Negara berjaya Dan lain sebagainya Masya Allah Kok pihak tahu ini Jawa nih Jadi menurut aku gini Mungkin ya bagi Bagi orang tuanya Ini adalah salah satu fitnah Fitnah yang menyerang anak Tetapi Dari yang saya dengar Atau yang saya baca Korbannya itu Mencapai untuk Sementara waktu ini Lima orang Bahkan Ada kemungkinan Lebih dari lima orang Ada yang Maaf Saya juga tidak terlalu memahami Sudah dicabul Atau diperkoses Juga tidak Cuma Iya benar atau tidak Tapi sementara waktu ini Masih sebagai Apa namanya Diduga Belum dipastikan Dia adalah pelaku Yang melakukan Ya teman-teman Jadi Yes Dia dijadikan tersangka Kemudian Dengan uletnya Penjemputan beliau Susah Diambil susah Dihalangi sama simpatisan Santri Kemudian Sampai orang tuanya Juga menghalangi Untuk dijemput sama polisi Kemudian beberapa Setelah ulet Ulet Beritanya naik lagi Akhirnya Beres Ya Emang apa-apa Harus viral dulu Kayaknya biar dibantu Aku sih tidak Tidak memilih dengan Aku tidak memihak Di satu atau dua pihak Sampai kementerian agama Juga sudah mencabut izin Dari pondok pesantren tersebut Untuk alasan Mendukung Dari tindakan Pihak kepolisian Jadi Izin dari pondok pesantren itu Yang ada di jombang itu Sekarang sudah dicabut Teman-teman Dan Banyak Santri yang dijemput Sama keluarganya Sama orang tuanya Untuk kembali Ke kediamannya masing-masing Jadi Kemarin sempat susah dijemput Tersangkanya Karena beliau Dihalangi sama simpatisan Ada beberapa Ada tiga ratusan orang Katanya 320 orang Yang menghalangi Pihak kepolisian Untuk menjemput Si masnya ini Atau si tersangka ini Kemudian Bapaknya Atau sang hiai besar tadi Berjanji kepada Pihak kepolisian Untuk mengantarkan Suatu ketika nanti Akan saya antarkan Sendirianak saya Tapi ternyata Intinya sekarang Beliau sudah Ditetapkan sebagai tersangka Kemudian Beliau juga Sudah Sudah apa namanya Sudah ditahan Oleh pihak kepolisian Ya Sekali lagi Tidak usah ngejud Siapa yang salah Siapa yang benar Karena Intinya Secara fakta Ini belum terbuka Secara lebar Walaupun Saya juga banyak Nonton videonya Santrinya Sudah memberikan Santriwatinya Sudah memberikan Klarifikasi Saya diginiin Saya diiniin Saya disiksa Saya diapain Segala macem Yes Video beredar Kemudian Banyak hal-hal Yang menjelaskan Bahwa Oke Mungkin Akan terbuka Siapa aslinya Si tersangka Tapi Sekali lagi Kita juga Masih tetap Harus Mengedepankan Azaz Praduga Tak bersalah Sebelum Ada pihak kepolisian Yang menjelaskan Secara detail Secara terbuka Dan betul-betul Ada bukti Dan dia sudah mengakui Kalau memang Dia tersangkanya Ya Kalau memang iya sih Jujur way Aku rasanya Kayak gedek-gedek Kayak Aku tuh Paling Paling Gedek Dengar orang Yang bahasanya itu Anak yang masih Di bawah umur Pada waktu itu Kalau tidak salah Umurnya 19 atau 15 atau 19 tahun ya Mohon maaf kalau saya salah Jadi Dicabuli Dalam tanda kutip Laporannya seperti itu Meskipun saat ini Masih belum ada Klarifikasi lagi Di pihak kepolisian Dia sudah mengakui Atau belum Atau memang Dia betul-betul tersangka Karena memang dia melakukan Atau mungkin Karena ada pelaporan saja Jadi tersangka Itu juga bisa jadi Belum Apa Belum 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 Secara jauh Dipastikan sebagai pelakunya Jadi teman-teman Bisa jadi juga Memang dia bukan pelakunya Tapi Pihak-pihak Sudah banyak Yang membuka bahwa Oke Semakin banyak orang percaya Semakin banyak orang tahu Kalau memang Eh memang orangnya ini Pasti Sudah yakin Jadi dari apa yang Diberitakan media Dari apa yang disampaikan Masyarakat sekitar Yang saya tonton Dari media-media yang beredar Menurut saya ya Kemungkinan dia memang pelakunya Kemungkinan ya teman-teman Tapi sekali lagi Karena belum ada Informasi resmi Dari pihak kepolisian Kita juga jangan ngejas orang Dari apa yang kita lihat Kita lihat Kita tunggu nanti Hasilnya dari pihak kepolisian Sendiri Nah dari segi ini Teman-teman pengen Mas Tulus bahas soal apa Nah banyak teman-teman yang bilang Mas Tulus Kok bisa ya Seorang Kiai Seorang Ustadz yang mengerti ilmu agama Yang mengerti Kadar agama cukup tinggi Kenapa mereka selalu terjerat Seperti ini Karena dari kadar-kadar Yang pernah kita lihat Teman-teman maaf Saya tidak mencap sesuatu Tapi Ustadz bisa istrinya Lebih dari satu atau dua Ya Banyak yang menanyakan itu juga Terus kemudian Kenapa sih Ujian seorang Ustadz Selalu untuk syahwat Kalau tidak harta Syahwat Makanya ada Ada Sebutan Harta tahta wanita Jadi kalau tidak harta ya Jabatan Kalau tidak jabatan wanita Dan Paling banyak Pemuka agama Itu digoda dengan syahwat Dengan 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 Apa namanya Dengan Napsu Dengan napsu seksual yang berbeda Ya teman-teman Jadi Secara garis besarnya adalah Ada salah satu Saya buka sedikit ya Sebetulnya saya pernah angkat juga cerita ini Tapi saya ingin ulang lagi Biar jadi pemahaman buat kita Terkait dengan beritanya Itu Walau alam Pokoknya intinya Kita doakan yang terbaik Mudah-mudahan segera ditemukan Siapa tersangkanya Siapa pelakunya Dan Allah buka selebar-lebarnya Tanpa ada Dalam tanda kutip KKN Di balik yang kasus ini Semoga terbuka sebetul-betulnya Gitu loh Jadi biar terbuka Kalau memang Maaf Ustadz tadi memang Ustadz yang salah Atau Ustadz yang dalam tanda kutip Busuk hatinya Atau kelakuannya Ya biar orang semua orang tahu Jadi Simpati sana juga Biar melek matanya Tapi kalau memang ini Ustadz tadi adalah betul ya Mudah-mudahan dibuka sama Allah Juga sesuatu yang betul Jadi kita doa yang terbaik saja Dan untuk korbannya juga Semoga diberikan ketabahan Dan Segera bisa memulihkan Trauma-trauma kehidupan Yang pernah dia alami Di masa lalu Oke Jadi Ada beberapa jin Yang memang ditugaskan oleh Bahda Ejal itu Untuk menyerang Orang dari berbagai macam Seterata Dari berbagai macam tahap Ya Salah satunya orang yang Terlalu pintar Orang yang mengerti agama Orang yang Maaf Pejabat daerah misalnya Atau artis dan sebagainya Jadi mereka itu ada Ada kastanya sendiri-sendiri Ada yang menyerang Masyarakat biasa Tapi memang Ada jin khusus Yang ditugaskan Untuk menyerang Para Kiai Pastur Pendeta Mungkin Maaf Suster Kalau saya salah Mohon maaf ya Jadi yang Dalam artinya Dia Dia memiliki ilmu Keagama antiki Khususnya pemuka agama Nah Jadi ini beberapa hal Yang Menurut aku Ini pinter Nah Menurut aku Saya Aku Wato Wato Teh hangat rek Jadi Ada beberapa jin Yang ditugaskan Memang untuk menyerang mereka Cara mereka menyerang Itu Paling Paling banyak Paling simple Paling sering Yang mereka gunakan adalah Metodenya adalah apa Untuk memancing Napsu mereka Cepat naik Jadi Apabila jenengan Ini salah satunya adalah Maaf Saya tidak Tidak mengatakan Siapapun Saya tidak menyebutkan Satu nama Tapi intinya Profesinya mungkin Adalah Jenengan itu adalah Seorang pastur Seorang pendeta Seorang ustad Seorang yang Jenius Seseorang yang Pintar Seseorang yang Menaungi banyak Organisasi Atau kalian itu Orang yang Menonjol Di semua Di berbagai macam Jenis pergaulan Entah itu Soal agama Soal bisnis Dan lain sebagainya Biasanya Kalian menjadi Incaran si jin ini Apakah jin ini Jin biasa Mas Tulus Tidak Dia jin yang Di atas Rata-rata juga Dia memiliki Kekuatan yang Luar biasa juga Yang di atas Jin-jin yang Biasanya menggoda Manusia-manusia Pada umumnya Jadi Kalian yang Memiliki agama Kalian Eh sorry Kalian yang lebih Tahu soal ilmu agama Biasanya Kalian akan Dihasus sama Si jin ini Dia lebih pintar mengaji Jin ini juga Lebih pintar ilmu agama Dia akan Lebih pintar dari kamu Dia bisa membaca kamu Dan Ketika kamu Seorang ustad Seorang pendeta Atau kamu Seorang pemuka agama Tetapi Ternyata Kamu memiliki Napsu seksual yang tinggi Berhati-hatilah Pada saat itu Kamu sedang Yang diincar Sama si jin ini Jadi jin ini Bukan jin biasa Jin dengan Kasta tinggi Jin dengan Kekuatan yang Juga lumayan Tinggi Dan jin ini Bisa Bisa menghasut Siapa saja Wabil khususnya Adalah Mereka-mereka Yang memang Jenius otaknya Orang yang pintar Tidak sadar Mereka tiba-tiba Bisa jadi sombong Kemudian Bisa hilaf Karena Oke Dulu ustad Yang ecek-ecek Kecil Misalnya Ini hanya semisal ya Teman-teman Kemudian dia terkenal Dulu tidak pernah Mengtarifkan Aku seramah Tidak ada tarifnya Sere Aku seramah Yogorsak Mene-mene Bayaranku Berapa-berapa mau Tapi sekarang Setelah menjadi Seorang ustad besar Dan menjadi artis Dan terkenal Kemudian dia Mengkomersilkan Apa yang Dia punya Mungkin Ini adalah Salah satu Perputaran waktu Dimana dia Kemudian punya manajemen Dia punya Punya hal Yang harus dituju Kemudian Ketika dipanggil Di luar kota Dengan harga yang Fantastis Menurut aku Tidak masalah Tetapi Kadang-kadang Ketika dia sudah Menjadi dari bawah Ke atas Kan sudah ada harta Ada harta Kemudian Akan hilaf Dengan itu Nah ini dibuat Ini dibawa Jadi Penyerta Jin ini selalu Ada Jin ini selalu Menyertai Seluruh Pemuka agama Jin ini selalu Ditugaskan Untuk menyerang mereka Kalau tidak gila Sama harta Gila sama perempuan Gila sama Napsunya Teman-teman Aku juga banyak Membaca berita Bahwa memang Banyak sekali Apa namanya Afiliator 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 Apa yang suka Memberikan motivator 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 Baik buat Kesehatan Kesuksesan Selain sebagainya Juga banyak Yang mencabuli Anggotanya Terus guru Yang mencabuli Anak muridnya Yang lebih menyedihkan Lagi Seperti yang berita Sekarang lagi Beredar Seorang ustad Yang mengerti agama Anaknya ulama besar Kalau toh ini benar Berarti kebangetan Karena Mungkin dia Betul-betul Seorang ustad Dengan 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 legalitas Ustadnya Yang betul-betul Memang saya akui Mungkin Tapi sekali lagi Dia adalah manusia biasa Yang juga Mungkin juga Seperti yang mas terus bilang Setiap ustad Setiap pastur Setiap pendeta Atau pemuka agama Yang ilmu agamanya Datas rata-rata Itu sudah saya pastikan Ditempeli Sama beberapa jir Yang saya maksudkan tadi Dan ini saya lihat Di beberapa ustad Yang ada di Indonesia Yang ustad besar Ulama besar pun Saya melihat ada Jadi Ini jadi satu Pembelajaran buat kita Bahwa ya Semakin Semakin tinggi ilmu kita Ya Tuhan akan Semakin menyayangi kita Allah akan semakin Menguji kita Semakin kita kuat Semakin kita besar Semakin kita diuji lagi Jangan Jangan fikir Ustadz gak ada ujiannya Makanya banyak Dimana-mana Maaf Saya tidak 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 mengklaim Ustadz suka kawin Atau suka menikah Tidak Tapi Banyak yang mereka tuh Memiliki napsu seksual yang tinggi Terkadang mereka tidak menyadari Nah Ini jadi clue juga Buat para ustadz Yang Yang mungkin Pemuka agama Tidak hanya ustadz Kalau kalian Tahu soal agama Sebelumnya Biasa-biasa saja Napsu seksualnya Tapi setelah kalian Menjadi Orang besar Yang memiliki ilmu yang bagus Dikenal banyak orang Tapi kamu Atau jendengan itu Ternyata punya Napsu seks yang meningkat Di ketika usia Sampai yang sekarang Di era Kesuksesan jendengan yang sekarang Jadi Ini akan Banyak yang Yang digoda Kemudian akan tergoda Dengan itu Dan memiliki Napsu yang tinggi Hal yang paling simpel Yang bisa dideteksi adalah Kalian Atau jendengan Punya napsu yang tinggi Napsu yang besar Terhadap sesama jenis Bahkan Ada beberapa ustadz Yang dikabarkan Juga mengalami Maaf Pelecehan seksual Tetapi Kelainan seks Dari kejadian ini Ini sesuatu yang mungkin Entah karena memang Sudah tabiatnya Seperti itu Atau mungkin dulunya Nah intinya adalah Yang Mas Terus baca disini Yang Mas Terus pengen sampaikan Adalah ketikan jendengan Jendengan adalah seorang Yang mengetahui Soal agama lebih Atau jendengan adalah seorang Yang merasa Aku sedikit lebih pandai Daripada teman-teman yang lain Tapi jendengan itu punya Napsu yang luar biasa Hati-hati Berarti jendengan sedang Diancam sama mereka Jadi Tidak ada yang bisa menjamin Ketika seorang ustadz Sekalipun tidak tergoda Dengan si jin ini Kenapa bisa Mas Tulus Kok bisa Ustadz yang tahu agama Ustadz yang Ibarat kata Tahu Tingkat Agamisnya di atas kita Kok bisa dihasil sama si jin ini Nah Jin yang ditugaskan pun Bukan jin biasa Yang aku dengar Malah jin ini juga Menghafal Al-Quran loh teman-teman Jin yang ditugaskan Menghasut si ustadz Atau si pastur Si pendeta Atau para pemuka agama ini Juga memiliki kemampuan Mereka menghafal 30 juz Al-Quran Dan juga mereka bisa Membaca Hadis dan lain sebagainya Mereka juga mengerti Alkitab Mereka juga bisa Membaca Beberapa Apa Kitab suci Dan ini Beberapa hal yang Menurut saya Mengkhawatirkan Karena ya Mungkin kalian pikir Seorang ustadz Gak akan ada ujiannya Ya gak suka Ustadz besar Yang agamanya bagus Dalam tanda kutip Dia disebut ini Disebut itu Dengan sebutan itu Dipuja Sama Apa Sama jamaahnya Apakah menjamin Dia tidak diganggu sama jir Ya Tidak ada jaminan juga Dan Ketika kalian merasakan Atau jendengan merasakan Apa yang saya sampaikan tadi Ya Mungkin dalam tanda kutip Jendengan juga Mendapatkan Ujian Dengan adanya itu Nah caranya bagaimana Ya Kontrol diri Ingat bahwa Oke Yang kita lakukan ini Adalah betul-betul Karena Allah Jadi lakukan semuanya Karena Allah Karena Oke setiap orang menjadi besar Ketika mendapatkan Makanai mas Tulus Selalu minta sama Allah Aku gak Ketika teman mas Tulus Gak pengen sugi Mas Tulus gak pengen kaya Walaupun kadang-kadang Aku bilang Ya Aku pengennya Jadi orang Cukup Yang Allah cukupkan Bukan jadi orang yang Kaya raya banget Biar Biar apa Biar gak lupa sama Allah Biar gak lupa sama sedekah Biar gak lupa Malah aku pengennya Datiwang sugi Pengen bangun Pati asuhan Bangun pati jompo Gak ada kegiatan-kegiatan sosial Yang bangun masjid Dan lain sebagainya Yang bisa tak jadikan Bekal buat aku di akhirat Itu istilahnya Dan aku tidak pernah Minta sama Allah Ya Allah sukseskan Aku jadi orang kaya banget Enggak Jangan Aku tidak pernah minta itu Karena kadang-kadang Ketika kita diuji dengan Karena aku pernah di posisi itu Aku pernah di posisi Yang dari bawah Dari desa Kemudian Apa namanya Terkenal Dan aku mendapatkan Uang banyak Dan aku melakukan Hal-hal yang di luar Garis kewajaran Ini yang menyebabkan Aku jadi takut Ya Aku pengennya Ya wis cukup Bahaya kebutuhanku Dicukupkan sama Allah Apa yang aku minta Allah cukupkan Aku gak minta Lebih dari itu Supaya aku gak jadi Congka Aku gak jadi sombong Dengan apa yang aku Lebih Apa yang aku punya Karena Kadang-kadang Hati manusia itu Bisa berubah loh Teman-teman Ketika Oke dulu Saya tulus hati Melayani orang Ya Saya membantu orang Dengan tulus hati Dibayar gulo Kalau kopi gelam Tapi Ketika dia sudah Menjadi orang yang besar Dibayarnya semakin besar Kemudian ketika orang datang Dia harus menarik Dikam diri dengan harga Yang luar biasa Fantastis Yang Ya itu haknya dia memang Tapi Ketika kamu bisa Mengkomersilkan itu Ya Kamu sudah mulai Mengejar sesuatu Karena ada targetnya Kan aku juga Bangun pondok pesantren Kan aku juga punya Anak-anak yang harus saya Nah mungkin larinya ke situ Jadi kita juga tidak bisa Mengklaim Tapi Ketika kamu mentarifkan Apa yang kamu Apa yang kamu Punyai Untuk membantu orang Ya menurut aku itu Sudah Di luar ketulusan Meskipun alasannya Untuk sesuatu yang Aneh Sorry Sesuatu yang mungkin Membantu orang lain Dan lain sebagainya Menurut aku sih itu Nah sebetulnya ini sesuatu yang wajar Gak masalah Hak sebagian orang Tapi ketika kita sudah di Wes Tadinya gak punya apa-apa Dikasih terus sama Allah Dimudahkan sama Allah Punya ini punya itu Jadi kan Secara tidak sadar Kita ada congkak hati Di situ Tidak sadar Kita juga bolong Kita juga tembus Akhirnya ada jin ini Yang sudah Mulai menghasut kita Ya Bahkan yang aku lihat Si jin ini Jin ini Tipe jin yang Unisex Jadi dia itu bisa Bisa menghasut Si ustaz Atau si pemuka agama Tadi untuk menyukai Sesama jenis Atau dia dihasut Untuk menyukai Apa bisa Melakukan kegiatan Di luar ekspektasinya Jadi Fantasi seksnya itu Dibuat bermacam-macam Sehingga Dia bisa melakukan hal-hal Yang di luar nalar Yang seakan-akan Gak nyangka loh Ketika seorang ustaz itu Kok ngelakuin ini Kesantrinya Kadang-kadang Kita berpikirnya seperti itu Karena si jin ini Cerdik sekali Jin ini tipe Pemakan segala Dia suka laki-laki Suka perempuan Dan Dia bisa menghasut Si ustaz tadi Untuk melakukan kegiatan Yang di luar Di luar itu Jadi teman-teman Secara garis besarnya Tidak semua Orang besar itu Tidak diuji Sama Allah Jadi ya Pasti mereka untuk mencapai itu Juga ada ujiannya Setelah mencapai itu Untuk mempertahankan Juga banyak ujiannya Sekali lagi Dengan kasus yang sedang Beredar ini Kita tetap harus mengawal juga Dan kita juga Untuk sementara waktu Sebelum ada informasi resmi Dari pihak kepolisian Terkait bukti Terkait dia mengakui Kesalahannya Kita jangan mengklaim Bahwa Si ustaz tadi salah Jadi kita juga Kedepankan dulu Azaz Peraduga tak bersalah Ketika itu Betul-betul terjadi Sekalipun Dan memang Iya Kita ikuti Jalur yang sudah ditentukan Oleh pihak kepolisian Jadi Sesuai dengan hukumnya saja Jadi Kita sebagai manusia Biasa juga Tidak usah Klaim-klaim Ah ustaz busuk Ah ustaz jelek Ah ustaz ini Tidak usah kayak gitu juga Karena saya tahu Kita harus paham Bahwa setiap manusia Punya titiknya masing-masing Setiap manusia itu Punya jalurnya masing-masing Aku di depan kamu api Belum tentu di mata Allah Juga bagus Jadi banyak hal yang Tidak bisa kita paksakan Untuk menilai orang lain Ya teman-teman Sejahat apapun dia Sejelek apapun dia Orang pasti punya alasan Untuk melakukan sesuatu Dan apa yang dia lakukan Itu adalah sesuatu Yang mungkin Tidak bisa kita terima alasannya Tapi ini adalah Salah satu hal Yang tidak bisa kita Oke Kweki Karena kalau kita Tidak dijamin surganya Sama Allah Jadi kita gak usah Ngurusin surganya orang lain Kalau memang kita bisa Diizinkan mengingatkan Ya kita ingatkan Tapi Jangan ngecas orang Jangan cap Jangan tap Pembunuh itu salah Jangan cap pencuri itu salah Mereka selalu punya alasan Untuk melakukan itu Ya Dan meskipun di mata kamu Dia salah Dia tindak pencabulan Dia ada pembunuhan Tapi belum tentu di mata Allah Dia salah Intinya disitu Oke Kita kawal kasus ini Dan kita berdoa Mudah-mudahan Dibukakan semuanya Supaya jelas ya Supaya faham Dan Kalau memang ada korban-korban Yang lain Ya kita mudah-mudahan Kita doakan Mudah-mudahan mereka juga Berani speak up Supaya Terbongkar semua Dan berhenti Jangan sampai ada-ada lagi Dan intinya adalah Tetap hati-hati Untuk teman-teman Atau kita-kita Orang tua yang ingin Menyekolahkan anak Di asrama Atau di pesantren Atau di apapun itu Di Agama apapun Kita harus kasih pemahaman Ke anak kita bahwa Oh ini salah Ini gak boleh Ini jangan Ini dilu Nah kita juga harus Mengajarkan batasan-batasan Yang ketika Gurunya melakukan Kegiatan yang di luar Batas Berarti sudah gak wajar Berarti kamu gak boleh Lakukan ini Ya Jadi ada-ada beberapa Pembelajaran yang bisa kita Ketegaskan kepada anak-anak kita Semoga Yang lagi nonton video ini Anak-anaknya jangan sampai Ada yang menjadi korban Apapun itu Seksual Pecah bulan Semoga tidak menjadi itu Karena Traumanya itu Belum bisa lepas Begitu saja Karena ada banyak hal yang Ya ini terjadi 2019 guys Sudah 10 tahun lebih Dan 10 tahun Dinaikkan oleh TV swasta Tidak naik Sekarang baru meledak Ya Intinya mudah-mudahan Semuanya terbuka dengan baik Ingat Jangan ngecas orang dulu Kalau belum ada beritanya yang benar Ada informasi terkait Atau Pihak kepolisian Sudah mengklarifikasi ini Kecuali sudah dilarifikasi Terserah aja dengan Mau nilai siapapun Tapi sekali lagi Jangan ngecas orang Apapun kondisinya Ya Dia seorang ustad Kok melakukan ini Oke Sebagian besar orang akan meminci dia Kok ustad ngerti agama Kok ngelakuk neiki Tapi kan Kita tidak pernah tahu Ada di belakang dia Ada apa Jadi intinya Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan hari ini Bisa kasih wawasan juga Buat teman-teman semua Supaya Lebih hati-hati Kamu berilmu Kamu memiliki kelebihan Yang Allah berikan ke kamu Berarti juga Allah memberikan Ujian untuk penguji Kelebihan yang Allah berikan ke kamu Jadi harus lebih hati-hati Intinya disitu ya teman-teman Jadi Fokus aku membahas ini adalah Tidak Membaca si Tersangka Tidak membaca si Korban Tidak fokus kepada Beritanya Tapi Mas Tulus hanya membahas itu Kemudian Mas Tulus melebarkan ini Bahwa kenapa sih bisa terjadi ini Nah kurang lebih ya karena itu Jadi intinya Lebih hati-hati Ya teman-teman ya Mudah-mudahan berita Dan juga apa yang Mas Tulus bahas Hari ini bisa jadi bahan Wacana Memperbaiki diri kita Untuk lebih hati-hati lagi Yang milih pesantren yang baik Kemudian yang betul-betul Mengajarkan anak kita Untuk lebih Oh ini sekarang lagi salah Ya Ada batasan-batasan Yang harus jelaskan ke anak Supaya mereka tidak menjadi korban Yang tidak kita inginkan Gak ada orang tua yang mau Anaknya dikituin Intinya disitu ya Terima kasih orang baik Semoga dalam kondisi yang tetap baik Sehat Yang sedang dalam kondisi sakit Masul sudah akan Semoga cepat sembuh Amin ya Allah Yang rezekinya lagi serat Semoga dilancarkan Amin ya Allah Yang belum kerja cepat kerja Yang sudah kerja Semoga rezekinya berkah Dan semoga yang dagang Yang usaha dilancarkan Dilariskan Amin Yang punya hajat Yang mau diniatkan Untuk membeli sesuatu Demi untuk keluarga Atau yang bermanfaat Untuk orang lain Mudah-mudahan Untuk kabul hajatnya Amin ya Allah Semoga Allah jadikan kita Orang-orang bermanfaat Untuk orang-orang sekitar kita Dan semoga Allah jadikan Saya dan juga jadikan Semua orang-orang pilihan Allah Yang terhindari Virus penyakit barat Dan juga musibah Amin ya Allah Amin ya Allah Amin ya Allah Tapi setidaknya Kamu harus berbuat Baik kesepadaan sesama Intinya kamu jadi berkat Buat orang-orang di sekitar kamu Intinya disitu Kamu punya mulut yang kasar Kamu punya pribadi Yang belum bisa 100% kembali kepada Allah Atau kepada Tuhanmu Setidaknya kamu jangan Menyakiti hati orang lain Dan tetap menjadi berkat Buat orang lain Terima kasih banyak orang baik Mendekati azan asyar Jadi Mas Nurus harus mampu dulu ya Selamat pagi Siang, sore dan juga malam Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Ada manfaat di video ini ya